Sederolun Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melakukan pemusnahan barang bukti berkaitan dengan sejumlah kasus pidana yang berlangsung di halaman kantor kejari Takengon Selasa 3 September. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan berupa perkara narkotika jenis ganja dari 10 perkara, sabu-sabu dari 21 perkara. Selain itu juga ada barang bukti dari kasus perkosaan, pencabulan, pembunuhan, minyak ilegal, serta perkara rokok ilegal. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini selain disaksikan langsung oleh Kajari Aceh Tengah, Nislia Nuddin, juga dihadiri perwakilan dari Polres Aceh Tengah serta pejabat Dinkes setempat. Bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini pembakaran barang bukti apa aja Pak? Ya, kita hari ini memusnahkan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, reingkrar, yang diputus mulai bulan April ya, mulai April sampai Agustus. Berupa barang bukti perkara narkotika, baik ganja maupun sabu-sabu. Kemudian ada perkara rokok ilegal yang dalam hal ini dikenalkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada beberapa barang bukti lain, seperti barang bukti pembunuhan, kemudian minyak, ada barang bukti cabul, dan lain-lain. Kita secara berkalah akan memusnahkan barang bukti yang sesuai dengan keputusan pengadilan harus memusnahkan. Nah, jadi yang sekarang masih proses bersidangan, tentu saja kita menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu.